Narkoba jenis sabu seberat 25,5 gram berhasil diamankan Satuan Polsek Tandes. Dari tangan tiga tersangka yaitu DG, 32 tahun warga Tandes, AW, 23 tahun warga Simo, Kecamatan Sukomanunggal, dan SA, 22 tahun warga Jemursari, Surabaya. Ketiga tersangka tidak bisa berkutik ketika dilakukan penggerebekan saat pesta sabu di kamar kos DG yang merupakan bandar sekaligus pemakai. Menurut tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai sopir ini, dirinya biasanya mengedarkan sabu di kalangan mahasiswa serta pekerja-pekerja pabrik di wilayah Margomulyo dan juga Rungkut. Untuk satu poket sabu dijual tersangka dengan harga 200 ribu rupiah. Kegiatan menjual narkoba di kalangan mahasiswa dan pekerja pabrik ini sudah dilakukan tersangka lebih dari dua tahun. Alamatnya mana? Simo. Simo, selama kamu melaksanakan ini? Kau. Siapa yang punya ide yang melaksanakan? Iya, iya boleh, boleh, boleh. Tapi aku tak mau tersangka bu. Saya apa? Saya, ngajak ke telepon. Iya, Pak. Kamu sebagai apa? Punya barangnya, Pak. Punya barang. Kamu beli? Iya, kamu beli. Iya, Pak. Beli berapa, Pak? Kamu beli berapa satu poket? 200 ribu rupiah. 200 ribu rupiah. Kecuali rupiah saja. Dan jualnya berapa yang jual? Kamu jual berapa? Sama, Pak. Sama? Gak pati? Enggak, Pak. Dari keterangan Kapol Sektandes, barang haram yang didapat tersangka DG ini merupakan barang dari luar Surabaya dan diduga ada kaitan dengan bandar besar antarwilayah. Saat ini polisi masih terus memburu dan mengembangkan kasus peredaran narkoba ini. Informasinya dari luar kota. Pengakuan sudah berapa tahun? Kalau pengakuannya baru. Dijerat di daerah mana saja? Dijerat katanya daerah pabrikan. Kalau maksudnya, idenya ada bagaimana? Terus peredaran ya itu tadi ada geran. Jadi tarat di situ baru telepon. Dari tangan tersangka, selain sabu seberat 25,5 gram, polisi juga mengamankan satu timbangan digital, satu HP Samsung, beserta alat hisap sabu. Akibat perbuatan menjual sabu ini, maka tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan obat terlarang dengan hukuman minimal 7 tahun penjara serta maksimal hukuman mati.